Terlihat Lingrong menghampiri ayahnya Di sana sang ayah mengira putranya itu hendak melepaskannya dari penjara Namun siapa sangka kedatangan Lingrong ke sana berniat untuk membunuhnya Faktanya di sini Lingrong bukanlah anak kandungnya Nyonyayu atau ibunya tersebut sudah hamil lebih dulu Sebelum menikah dengan ayahnya saat ini Dan rahasia itu sudah lama ditutupi oleh Lingrong bersama ibunya selama ini Mendengarkan hal tersebut ketua sekte Lingtian atau ayahnya di sana Menjadi sangat marah sebab dirinya selama ini sudah dibohongi Sementara itu Pamania menunjukkan beberapa pasukan pavilion bayangan Tewas terbunuh akibat keracunan pil pemutus nadi Karena seharusnya hari ini tepat satu bulan pasukan itu harus memakan obat penawarnya Namun saat ini ketua sekte Lingtian di dalam penjara Terlebih lagi bukan darah dari ketua sekte yang digunakan dalam pembuatan pil pemutus nadi Cepat atau lambat beberapa pasukan lainnya juga akan bernasib sama Dengan segera mereka pergi ke penjara untuk mendesak ketua sekte agar memberitahukan Darah siapa yang digunakan dalam pembuatan pil tersebut Namun sayang ketua sekte sudah tewas terbunuh dan mereka tidak tahu siapa pelakunya Kini hilang sudah harapan mereka untuk membuat obat penawar dari pil pemutus nadi tersebut Setelah itu Ling Suan yang hendak kembali mulai berbicara sendiri dan merasa kesal kepada ayahnya Karena sampai mati pun sang ayah tetap mempersulit dirinya Ia pun merasa gagal menjadi ketua sekte yang baru Ying Xi segera memeluk dan menenangkannya Apapun yang terjadi ia akan selalu di sisinya dalam menyelesaikan semua masalah ini Lalu ia pun membuat Ling Suan menjadi pingsan supaya lebih tenang Lalu di malam hari setelah Pamania memeriksa kondisi Ling Suan Ia berkata kepada Ying Xi selama ini Ling Suan jarang tidur dan kesehatannya menurun Itu akibat masalah demi masalah yang ditinggalkan oleh ketua sekte Ling Tian sebelumnya Dan kini Ling Suan harus menanggung beban tersebut dan menyelesaikan setiap masalah Pamania sangat berterima kasih kepada Ying Xi karena sudah membuat Ling Suan tertidur Setidaknya Ling Suan bisa beristirahat dengan tenang malam ini Singkat cerita esok hari pun tiba Ying Xi melihat Ling Suan sedang menyendiri sambil mabuk-mabukan Ia pun segera menghentikan karena terlalu banyak minum arak dapat memperhambat penyembuhan Ling Suan merasa senang karena adanya Ying Xi di dunia ini Apabila tidak ada dirinya, Ling Suan tidak tahu harus berbuat apa lagi Demi bisa menghiburnya, Ying Xi berencana mengajak ia pergi jalan-jalan nanti malam Lalu di malam hari, mereka berdua pun pergi ke kota sambil membeli beberapa barang unik yang ada di pasar Tanpa Ling Suan sadari, Ying Xi sempat membeli salah satu perhiasan yang nanti akan diberikan kepadanya Lalu kemudian mereka melihat sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahan Menggunakan perahu di atas sungai Ying Xi menjelaskan itu semua kepada Ling Suan yang sejak awal tidak tahu mengenai acara tersebut Karena begitu indah, Ling Suan semakin tidak sabar untuk menikah Mendengarkan hal tersebut, Ying Xi mengajaknya untuk segera menikah Dan ajakan tersebut mendapatkan respon yang baik Ling Suan lantas menciumnya sebagai tanda ia mau menikah dengannya Saat kembali, Ying Xi mengantarnya ke kamar Dan di sana, Ling Suan mencoba menggodanya Namun karena Ying Xi begitu kaku dan pemalu yang membuat Ling Suan sedikit kecewa Siapa sangka, Ying Xi segera menciumnya dan malam itu pun mereka berdua melakukan adegan bercocok tanam Lalu keesokan hari, semua orang sedang sibuk mendekor acara pernikahan Sesaat Pamania melihat Nyonyayu saat ini telah menjadi gila dan mentalnya terganggu Meski begitu, ia tidak ingin menghentikannya dan membiarkan Nyonyayu seperti itu karena merasa kasihan Nyonyayu lantas tertawa dan berteriak seperti orang gila sambil menggunakan kain merah tersebut Tanpa sengaja, Ling Rong melihat itu, ia pun bertanya kepada pelayan Dari mana ibunya mendapatkan kain merah tersebut Pelayan menjawab, Ling Suan bersama Ying Xi sebentar lagi akan segera menikah Sontak hal itu membuatnya sangat terkejut Sebab ia baru tahu dan tidak akan membiarkan ini semua terjadi Dengan segera ia menghampiri kakaknya dan mencoba melarangnya agar tidak menikah dengan Ying Xi Karena identitas dan asal-usul Ying Xi masih belum jelas Tentu saja, larangannya itu tidak diperdulikan oleh Ling Suan Ia tidak butuh tanggapan orang lain Apalagi ia adalah ketua sektor, ia bebas melakukan apapun yang ia inginkan Akhirnya kita mengetahui, Ling Rong selama ini menyukai Ling Suan Karena bagaimanapun juga, ia bukan anak kandung dari ketua sektor Ling Tian Secara tidak langsung, mereka berdua ini tidak sedarah Namun kebenaran itu masih belum diketahui oleh Ling Suan Saat kembali ke rumah, Ling Rong memanggil pasukannya dan memerintahkan untuk menjemput ketua sekte lembah Raja Obat Supaya datang di hari pernikahan Ling Suan Ia memiliki sebuah rencana dan akan menggagalkan pernikahan tersebut Di malam hari, Ying Xi menyendiri di tepi sungai Ia pun mengingat pertemuan ia bersama saudara angkatnya di saat kecil Saat masih menjadi pasukan pavilion bayangan Di kala itu, Ying Xi tak sengaja bertemu dengan seorang pria terluka parah di bawah pohon Mulai dari sanalah, Ying Xi mengajak pria tersebut untuk ikut bersamanya Bergabung ke dalam pavilion bayangan Ia akan mengajarinya bela diri Supaya pria itu bisa melindungi dirinya Namun suatu peristiwa, saudara angkatnya itu terluka parah dan sekarat Akibat gagal menjalankan misi Sebelum meninggal, saudara angkatnya di sana Meminta Ying Xi untuk menggantikan posisinya Dalam menemui seorang wanita bernama Ling Suan Wanita yang pernah menyelamatkan ia bersama adiknya Dari sinilah fakta mulai terungkap Pria itu adalah Ying Xi yang asli Sedangkan Ying Xi yang selama ini kita lihat bernama Achen Lalu mereka berdua pun bertukar identitas Kembali ke masa sekarang, Ying Xi atau nama aslinya adalah Achen sedikit merasa bersalah Bagaimanapun juga ia bukanlah Ying Xi yang asli Dan sudah menipu Ling Suan selama ini Maka dari itu, ia berniat untuk menceritakan semua kebenarannya kepada Ling Suan Setelah acara pernikahannya selesai Tak lama kemudian, pasukan datang melapor Salah satu pasukan pavilion bayangan bernama A Jing Ia lihat diam-diam pergi turun gunung Dan belum diketahui apa yang sedang diperbuatnya Merasa ada yang tidak beres Ying Xi meminta bawahannya di sana untuk segera menyelidiki Di sisi lain, A Jing menemui seseorang dalam meminta darahnya Ternyata darah orang tersebutlah yang digunakan sebagai bahan pembuatan pil pemutus nadi selama ini Untuk siapa orang tersebut masih belum diketahui identitasnya Lalu keesokan hari, Ling Suan sudah bersiap dan menggunakan gaun pernikahan Ia pun membuka kotak pemberian dari Ying Xi yang berisikan kalung emas Hal itu membuatnya langsung tersenyum Ling Rong lalu datang ke sana Ia pun berpura-pura memberikan selamat kepada sang kakak Sembari menyerahkan hadiah untuknya Yaitu sebuah lipstick berwarna merah Setelah lipstick itu digunakan Ling Rong menutupi wajah sang kakak Dan membawanya keluar sebagai pendamping Hingga tibalah pernikahan itu dimulai Ying Xi menyambut kedatangan calon istrinya Sampai-sampai ia tidak bisa berkata apa-apa Karena melihat Ling Suan begitu sangat cantik setelah menggunakan gaun tersebut Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam aula utama Sedangkan Ling Rong bersiap untuk menjalankan misinya Dan pergi dari sana Tak lama kemudian Zan Yuqi, ketua sekte lembah Raja Obat datang ke sana Salah satu pasukan sempat menghentikan Karena pernikahan ini digelar secara tertutup Dan tidak mengundang orang luar Namun Zan Yuqi tetap memaksa untuk masuk Sementara itu di pavilion bayangan A Jing membawa banyak sekali kendi arak Dan berbohong semua arak tersebut untuk mereka Pemberian dari Ying Xi, ketua pavilion mereka Tanpa curiga sedikit pun Pasukan segera mengambil dan meminum arak tersebut Pernikahan lalu hendak dimulai Belum sempat mengucapkan sumpah pernikahan Tiba-tiba Zan Yuqi bersama Ling Rong masuk ke dalam untuk menghentikan Di sanalah Zan Yuqi membongkar semua rahasia Kalau sebenarnya Ying Xi, nama aslinya adalah Achen Pasukan yang berasal dari sekte lembah Raja Obat miliknya Achen lalu kabur dan masuk ke dalam pavilion bayangan Tidak hanya itu, Zan Yuqi juga membongkar semua kebohongannya selama ini Kalau Ying Xi yang asli sudah meninggal dunia Achen dituduh merebut identitasnya Supaya bisa mendekati Ling Suan Kita pun lalu flashback ke masa lalu Di saat itu, Ying Xi yang asli melukai tubuh Achen Supaya memiliki bekas luka yang sama sepertinya Itu dilakukan supaya Achen bisa menggunakan identitasnya Sebagai Ying Xi untuk menemui Ling Suan Dalam membalas budi Karena Ling Suan di saat dulu pernah menyelamatkan Ying Xi bersama adiknya Kembali ke masa sekarang Setelah mendengarkan itu semua Ling Suan menjadi marah Dan mengusir semua orang dari aula utama Lalu ia bertanya kepada Ying Xi Mengenai kebenaran tersebut Di sana, Ying Xi mengakui dan menceritakan kejadian yang sebenarnya Meskipun ia bukanlah Ying Xi yang asli Namun cintanya kepada Ling Suan bukanlah sebuah sandiwara Dan ia benar-benar mencintainya Namun sayang, Ling Suan sudah terlanjur kecewa Karena dibohongi olehnya selama ini Alhasil ia pun memanggil pasukan untuk memenjarakannya Singkat cerita Sebelum Ying Xi masuk ke dalam penjara Ia bersama bawahannya mulai curiga mengenai kedatangan Zan Yu Xi, ketua sekte lembah Raja Obat Dan ia meyakini ini semua pasti ulah dari Ling Rong Sementara itu, Ling Suan yang hendak masuk ke dalam kamar Tiba-tiba muntah darah dan pingsan di tempat Paman Ia mencoba memeriksa dan mendapati sebuah racun di dalam tubuh Ling Suan Meski racun itu tidak berbahaya Namun Ling Suan akan sulit untuk bergerak nantinya Paman Ia bergegas mencari cara untuk membuat obat penawar Ia lalu pergi ke pavilion bayangan Dan mendapati pasukan di sana juga ikut ke racunan Sehabis meminum arak pemberian dari Ajing Tiba-tiba pasukan milik sekte lembah Raja Obat Datang untuk menangkap mereka Sementara itu, mereka berdua masuk ke dalam kamar Ling Suan Di sana, Zan Yu Xi sangat menyukai Ling Suan Keinginannya untuk bisa memilikinya sebentar lagi akan terwujud Tiba-tiba, Ling Suan telah bangun Namun Ia belum bisa bergerak Mengetahui ini semua, ulah dari Ling Rong membuatnya menjadi sangat marah Alasan kenapa ia bisa keracunan akibat lipstik yang digunakan oleh Ling Suan Pemberian dari Ling Rong sebelumnya Siapa sangka dari arah belakang, Ling Rong langsung membunuh Zan Yu Xi Karena yang boleh memiliki Ling Suan hanyalah dirinya Di sisi lain, Ying Xi berhasil keluar dari penjara Diselamatkan oleh Paman Ia Kini pasukan pavilion bayangan tersisa beberapa orang saja Karena sisanya, tewas terbunuh akibat bertarung melawan pasukan sekte lembah Raja Obat Paman Ia lantas mengajak Ying Xi untuk segera menyelamatkan Ling Suan Kembali ke Ling Rong Di sana ia berkata jujur dan menceritakan semuanya Mengenai ia bukanlah adik kandungnya Dan mereka berdua tidak memiliki hubungan darah Sejak kecil, ia sudah sangat menyukai Ling Suan Maka dari itu, Ling Rong memanfaatkan Zan Yu Xi Untuk menggagalkan pernikahan mereka berdua Tidak hanya itu, kematian ayah Ling Suan Itu juga karena ia yang membunuhnya Mendengarkan itu semua Membuat Ling Suan sangat marah dan ingin membunuhnya Namun sayang ia belum bisa bergerak Di luar, Ying Xi bersama pasukan telah datang Menghadapi pasukan sekte lembah Raja Obat Pertarungan pun tak dapat dihindari Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, Ling Rong hendak membawa Ling Suan Untuk mati bersamanya Apabila ia tidak bisa memilikinya Maka orang lain juga tidak akan bisa Melihat Ling Rong membawa Ling Suan terjun ke jurang Ying Xi lantas mengejar Dan berhasil menarik Ling Suan untuk naik ke atas Namun sayang, ia sendiri yang harus mengorbankan nyawanya Beberapa bulan kemudian Terlihat, terlihat Ling Suan melambun sendiri Seperti orang gila Bagaimana tidak, pria yang sangat ia cintai Kini sudah tiada Saat ini, ia hanya bisa mengenang masa lalu Yang pernah ia lewati bersama Ying Xi Ling Suan seperti kehilangan semangat untuk hidup Di malam hari, pelayannya datang menghampiri untuk menceritakan sebuah kebenaran 10 tahun yang lalu, ketua sekte lembah raja obat Menderita penyakit infeksi darah Ayah Zan Yuqi menculik banyak sekali anak-anak Untuk dijadikan tumbal darah Agar Zan Yuqi tetap bisa bertahan hidup Salah satu anak-anak yang diculik adalah Ying Xi Alias Achen Dan di saat dulu, Ying Xi berhasil melarikan diri Satu hal lagi, darah Zan Yuqi ternyata selama ini digunakan dalam pembuatan pil pemutus nadi Ling Suan menjadi sangat murka setelah mendengarkan hal tersebut Dan ia berniat menyerang sekte lembah raja obat untuk dibinasakan Tak lama kemudian, Pak Mania datang melapor keberadaan Ying Xi sudah ditemukan Dan selama ini masih hidup Benar saja, Ying Xi memang masih hidup Namun dalam kondisi kakinya masih terluka Dan ia sulit berjalan Saat masuk ke dalam kamar penginapan untuk beristirahat Ling Suan datang memeluknya dari belakang Ternyata alasan Ying Xi tidak mau kembali Karena ia merasa malu dan bersalah kepadanya Terlebih lagi, kakinya terluka dan sulit untuk berjalan Ling Suan ternyata sudah memaafkannya Tidak peduli ia adalah Ying Xi atau Achen Karena bagaimanapun juga, pria yang ia cintai adalah orang di hadapannya saat ini Dan film pun selesai Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini Dan menunggu video-video yang aku upload Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh